Rumah Peradaban Pada akhirnya adalah suatu media untuk menyampaikan berbagai informasi Media interaksi sekaligus juga wahana untuk mengkomunikasikan, memasyarakatkan hasil penelitian arkeologi Di sini rumah peradaban juga adalah bagaimana membumikan hasil penelitian sehingga tersampaikan kepada masyarakat umum Dan lebih khusus kepada generasi muda atau siswa Hasil-hasil penelitian memang seyogianya itu harus tersampaikan ke publik Tidak boleh hasil penelitian arkeologi itu hanya dinikmati oleh para peneliti saja Nah disinilah juga untuk menjawab tantangan bagaimana peran arkeologi dalam bidang pendidikan Sebagaimana tagline daripada rumah peradaban adalah Mengungkap, mematnai, dan mencintai Artinya tinggalan arkeologi yang harus diungkap sesuai dengan kaedah ilmu Dimatnai dengan kekenian dan dikintai sehingga dapat melestari Dan dalam konteks sekarang Rumah peradaban doku lebih memfokuskan kepada hasil-hasil penelitian arkeologi di wilayah doku Dengan berbagai situs ya seperti Dorobata, Dorobana, Dorobente, dan tempat-tempat lainnya Sehingga hasilnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat Konten utama dalam rumah peradaban adalah Buku pengayaan berisi hasil penelitian yang ditemak Sesuai dengan bahasa segmen siswa Kalau untuk sekarang siswa SMP Kemudian ada alat peragak pendidikan berupa casting beberapa jenis art tepak Dan juga poster-poster dimaksudkan Untuk memudahkan dalam proses belajar-melajar di sekolah Dan satu lagi adalah destinasi pendidikan Siswa diajak ke situs-situs yang dalam hal ini khususnya situs Dorobata Sehingga siswa lebih memahami seperti apa keadaan situs Dorobata Dan satu lagi Salah satu kegiatan adalah arkeologis Di siswa itu para arkeologis dari Balai Arkeologi Balai mengunjungi sekolah-sekolah SMP yang ada di Dombu Di sini diberikan pencerahan ataupun tambahan informasi wawasan berkenaan dengan tinggalan arkeologi dan tinggalan budaya di Dombu Dimaksudkan agar para siswa dari generasi muda Nanti mencintai warisan budaya milik leluhur warisan Dombu Karena warisan budaya itu mengandung nilai-nilai dan kearifan-kearifan Yang dapat dipakai sebagai panuan di masa kini dan di masa yang akan datang Dan sudah seyogianya generasi muda harus mencintai dan ikut berpartisipasi melestarikan tinggalan budaya Saya setuju, saya dukung upaya-upaya ini Supaya orang Dombu benar-benar akan diberi pencerahan Akan diberi informasi Akan diberi hasil-hasil dari riset yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan Bahwa seperti inilah asal-usul, pradaba, kultur, dan segala macam tentang orang Dombu Karena sekarang tentang apapun di masa lalu, orang masih suka saling klaim Saling menyebut bahwa ini nenek moyang kami, bahwa ini itu segala macam Tapi dengan dilakukannya riset-riset ini Pengakuan-pengakuan itu, klaim-klaim itu akan menjadi punya dasar Punya acuan bahwa klaim ini benar, klaim ini salah Dan sebenarnya kita akan semakin lebih bermanfaat ini Kalau hal-hal ini bisa kita sebarluaskan ke generasi-generasi kita berikutnya Ataupun kami-kami yang ada sekarang Kan tidak elok juga Masyarakat yang tidak mengenal jati diri Masyarakat yang tidak pernah mengenal sejarahnya Masyarakat yang tidak pernah mengenal peradabannya Nah itu yang kita hindari Pertama, pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Balai Arkeologi Bali Yang telah menggagas acara pembukaan rumah peradaban di Kabupaten Dombu Untuk saja pemerintah daerah menyampaikan Terima kasih dan apresiasi yang positif Karena rumah peradaban ini dihajatkan untuk terus kita gali Kita kembangkan beberapa peninggalan sejarah yang bersifat arkeologis Sehingga ke depan generasi muda Dombu tahu Peradaban-peradaban kehidupan masyarakat Dombu di masa lampau Untuk menjadikan media pendidikan dan peradaban di hari ini Sekali lagi terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Kepala Arkeologi Denpasan dan seluruh jajarannya Yang telah hadir dan menemukan beberapa situs budaya yang kini sudah dijadikan cagar budaya Antara lain situs dorobata dan situs-situs lainnya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Ihtiar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dombu Mengucapkan terima kasih kepada Belai Arkeologi Bali Yang telah menyelenggarakan rumah peradaban Dombu di Kabupaten Dombu Dan acara seperti ini terus berlanjut Dan kami pemerintah Kabupaten Dombu sangat mendukung kegiatan seperti hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Hairul Insan SEMM Saya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dombu Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi Kepada Balai Arkeologi di pasar Dan seluruh jajarannya Yang telah memberikan intensi yang luar biasa Tentang sejarah-sejarah Dombu Dan sudah sekian lama, sudah hampir 10 tahun Balar melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Dombu Dan sudah memberikan upaya-upaya maksimal Untuk menggali nilai-nilai budaya yang pernah ada Dan insya Allah Hasil daripada Balar ini Akan coba dimanfaatkan, dilestarikan Oleh Pemerintah Kabupaten Dombu Ya insya Allah lebih sebagai langkah awal Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Atas nama Pemerintah Kabupaten Dombu Akan mencoba Coba membangun sebuah museum mini nantinya Untuk menginventarisasi hasil kerja Balar ini Terima kasih Ya pesan dan kesan kami Dalam pelaksanaan rumah peradaran ini adalah Bahwa lebih khusus untuk kelurahan kami Kelurahan Kendai Satu yang memiliki situs Torobata dan Torompana Ya sangat berterima kasih Kepada Balai Arkeologi Bali Yang telah melaksanakan kegiatan tersebut Ya dengan kegiatan tersebut Artinya ya tinggalan-tinggalan Arkeologi yang berada di kelurahan Kendai Satu Kelurahan Kendai Satu Kelurahan Kendai khususnya ya Bisa dikenal luas oleh masyarakat Baik yang berada di Dombu maupun yang berada di luar Dombu Ya demikian kesan dan pesan kami Kesan dan pesan kami setelah mengikuti kegiatan ini Ini sangat luar biasa nih apa yang dilakukan oleh Arkeologi ini Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan Karena memang kami sendiri sangat kaget Setelah mengetahui ternyata Torobata ini ternyata menyimpan suatu misteri Yang sudah diungkap sebagaimana yang menjadi moto tadi sudah diungkap Ternyata masuk dalam cagar budaya nasional Dan mudah-mudahan bisa ini Selanjutnya bisa di follow up oleh pemerintah pusat Sehingga bisa dijadikan Torobata ini sebagai cagar budaya yang benar-benar Menjadi potensi bagi anak-anak bangsa yang ada di Dombu ini Khususnya di kadang-kadang pelajar Sehingga mereka pada akhirnya bangga Memiliki peninggalan-peninggalan sejarah di daerahnya masing-masing Di daerahnya di Pemingga Iraipau ini Yang menjadi kesan kami bahwa Dengan adanya balai arkeologi Penelitian langsung dari Bali ini dan pusat nasional ini Bisa melihat langsung Situs Dorobata Karena salah satu Situs Dorobata ini salah satu cagar budaya Yang ada di Kabupaten Dombu itu yang diprediksikan Tapi itu sudah nyata Dan yang menjadi pesan saya Kepada pemerintah Kabupaten Dombu Bagaimana kiranya atau secepatnya Situs Dorobata ini bisa dijadikan Tetap berkelanjutan dijadikan museum Agar generasi-generasi yang akan datang bisa tahu Bagaimana sejarah peradaban Nenomoyang mereka yang berada di Kabupaten Dombu ini khususnya Kesannya tentu kami mengucapkan apresiasis yang sangat tinggi Kepada segala pihak yang sudah melaksanakan ini Agar kami bisa mengenal sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten kami Saran saya kedepannya semoga Pertahun dibikin acara seperti ini Agar semua anak-anak Dombu bisa mengenal sejarah-sejarah yang ada di Kabupatennya Bukan saja sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten lain Intinya buat Kabupaten sendiri Anak-anak harus mengetahuinya Kian? 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 T хотя